Bahwa mereka bilang kalau saya orang tuanya Iki Mirip enggak Terus ada lagi barusan Enggak bisa disetit, enggak bisa diduet Ada Viti seseorang bilang Kalau saya ibunya Vina Wih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Vandula Fosyal Kali ini saya akan mereaksen sebuah video Tentunya yang sangat viral ya guys Berita terbaru dari Ibu Widya Bahwa Ibu Widya dituduh sebagai Ibunya Eki dan ibunya Vina Kan lucu banget ya guys Yuk untuk lebih jelasnya Kita dengerin keterangan tanggapan dari Ibu Widya Dan pantangin terus Jangan sampai gagal Paham oke Ada yang lebih keren lagi Orang memposting Membuat statement di video Youtube dan TikTok ini Bahwa mereka bilang Kalau saya orang tuanya Eki Mirip enggak Emangnya orang tuanya Eki punya indigo Enggak salah denger tuh Terus ada lagi barusan Enggak bisa disetit, enggak bisa diduet Ada Viti seseorang bilang Bukan orang tuanya Vina Bukan orang tuanya Eki Paham? Umur saya udah 51 tahun Jalan 52 tahun Paham? Ya Emang kau pikir Saya masih muda Kayak bapaknya Apa amanya Eki Ibunya Pina Ada-ada aja Ya ngarang Itu nah Tuh mantu Itu baru ngarang namanya Baru drakor Kalau yang bilang Nah anda yang perlu tanyakan Siapa yang namanya putri Itu harus bertanya Kok nanyain saya Ibunya Eki Ibunya Vina Jauh kemana-mana Ya Saya berada di antara langit Dan bumi saya Kalau mau cari tahu saya Paham? Itu yang baru ngawur ya Keluarga drakor Itu baru ngawur Kalau minta motor Dijubirin sama Jadi Ibu Widya gak terima Kalau dia itu dituduh sebagai Ibunya Vina Atau ibunya Eki Kalau mau dituduh itu Nah Keluarga drakor Drakor maksudnya Tuh ya Gak bisa motor Tapi punya motor Punya simce Gak usah banyak sandiwara lah kalian Yang harus anda pertanyakan Jangan nanya Widya yang terhormat Anda ini siapa sebenarnya Mirip sama ibunya Vina Ibunya Vina punya indigo Gak Ibunya Vina Giginya punya taring Gak Iya kan Paham? Giginya palsu Atau asli gaya saya Ini meretak tulang Jari manusia aja Digigit Masih patah Paham lu? Ya Punya indigo gak? Ibunya Eki Atau ibunya Yang namanya Ibunya Vina Jangan ngawur lah Bikin konten Untuk menyerang saya Model begitu Tidak ada yang bisa Kekuatan hanya Allah Ya Kalau kekuatan dibayar pakai uang Suatu seakan terjungkal kalian Paham? Sekuat-kuatnya uang Anda menyumpal Drama-drama Jadi buat yang Memusuhi Ibu Widya Janganlah Menyerang dengan konten-konten Yang tidak bermutu Karena beranggapan bahwa Apapun yang terjadi Kalau Kekuatan Dibayar dengan uang Itu akan terjungkal Gitu ya Rakor keluarga mantu Pasti kuatlah Allah Subhanahu wa ta'ala Paham lu? Ya Emangnya saya pakai Alis sincan Alis saya asli Tidak ada sulam-sulam Ngawur Itu yang baru ngawur Nah Yang harus Anda pertanyakan Kalau nanyain Ibu Widya Yang terhormat Sebenarnya Anda ini siapa? Ini tetap Widya Ya Emang ada Nama keluarga orang itu Widya Yang ada Pegi Setiawan Nah Suaminya Linda Yang harus Anda pertanyakan Kemarin Bapak Didi Mulyadi Datang ke rumahnya Linda Linda itu udah lama Nggak pulang disitu Tapi ada keluarganya Katanya Linda ikut suaminya Ikut suaminya siapa? Suaminya Pegi Setiawan kah? Terus Itu satu Yang harus Anda tanyakan Suaminya Linda siapa? Itu yang harus Anda tanyakan Ya Apakah Pegi Setiawan kah? Yang anaknya cecek? Paham? Kemudian Anda pertanyakan Pengacara yang bikin saya yembara Itu ada hubungan apa? Dengan keluarga mantu Itu yang harus Anda pertanyakan Kok nanya Saya Widya siapa? Itu simak di Youtube Saya itu siapa? Pak Salam waras aja Buat Anda yang bikin konten ya Kayaknya Widya berbahaya banget ya Buat Keluarganya mantu ya Kalau ini terkuat ya Sampai menurunkan Tadinya ada yang unjuk taring Para aparat jangan menghalang-halangi Yang namanya jalannya pengusutan kembali kasus fina Eh malah melindungi keluarga Seseorang Agar itu tidak diungkap kembali Mana? Kok jadi lempem? Eh? Mana itu orang yang dulu sambil unjuk cincin itu Ya? Mana? Katanya jangan menghalang-halangi Kok dia sendiri yang menghalangi pemeriksaan bagi orang-orang Yang fotonya tersebar banyak di media Ya? Sebaiknya orang-orang di media sosial itu kan Dijadikan intel juga Dapat kedapatan semua pula kan? Ya kan? Termasuk cecep juga Motornya bagus-bagus Jangan bilang itu juga numpang selfie doang Kemudian tuh si mantu Bilang kalau ada iparnya itu ya Nggak bisa motor Minta dibeliin motor sama mamanya ngerayu-ngerayu Jangan bilang kalau itu selfie doang Minjem doang Pak Deddy Mulyadi berkunjung baru beberapa hari lalu ke rumah Itu video Tapi postingan itu si anak pejabat Ya? Sudah lama itu Paham? Sebelum Kasus film Pina itu terangkat Itu sudah menyebar Sudah keburu dicomot orang Ya? Buruan deh kalian hapus semua ya IG-IG-nya Biar nggak dicomotin netizen Ya? Jadi takut Takut panas dingin gemeter gitu ya Supaya mantu Tenang tidur Nyenyak makan ya enak Ya? Supaya para netizen ini ya Nggak mengkritik Ya kan? Nggak membantu mengusut itu Ya kan? Karena mereka itu ponaan jenderal Gitu loh Ya orang kecil itu bunuhin aja Orang kecil itu Bungkam Ya? Nanti Apa namanya Asupan-asupan dari rakyat-rakyat Kecil Terutama orang-orang yang punya indigo Ini kan berbahaya Membahayakan Keluarga jenderal Ya paham lo? Selam waras aja Bahaya Segitu bahayanya Gitu saya Buat kalian Udah lah Nggak usah banyak Drakor-drakor kalian itu ya Suatu saat terungkap Sebentar lagi akan terungkap Sebentar lagi kalau terungkap Itu saya akan bikin nasi tumpeng Tau nggak? Itu ya guys Jadi Kesimpulannya Ibu Widya ini Tidak suka Dituduh sebagai Ibunya Vina Sebagai ibunya Eki Kalau ada orang yang ingin Menghancurkan dia Atau mengintimasi Ibu Widya Dengan Konten-konten Yang menyudutkan Ibu Widya Itu Dianggap bahwa itu adalah Hal-hal yang Sangat Menyakitkan ya Dan tentunya Ibu Widya ini Nanti akan membuat Nasi tumpeng Ketika Kasus Vina ini terungkap Ya Semoga Kasus ini segera terungkap Salam NKRI Tetap semangat